Dalam video terlihat seorang pria pengemudi mobil Granulivina warna putih dipaksa turun dari kedaraannya oleh petugas kepolisian dari Satlantas, Polres, Meketan. Pria itu terus melawan petugas tidak terima karena dihentikan. Seorang perempuan yang diduga istrinya sambil membawa anak kecil berteriak berusaha menghalau suaminya untuk tidak melawan petugas. Video pria melawan petugas Satlantas ini pun langsung viral di media sosial. Hasil keterangan yang diperoleh itu terjadi di Simpang 4 Desa Purwosari, Kecamatan Meketan, Kaupater Meketan pada Jumat siang. Pengemudi diamankan sejumlah petugas Satlantas karena sebelumnya diduga terlibat tabrak lari dengan pengendara motor. Sampai teriak-teriak histeris kayak gitu masalahnya apa gitu kan. Terus akhirnya kan semua pada cerita-cerita ternyata itu dia itu sudah dikejar dari arah berat. Mau lari dari tabrak lari yang sebelah barat. Terus pas di sini berhenti karena juga pas lampu merah gitu. Terus? Terus akhirnya kan kita semua tahu kalau kasusnya itu dia itu mau lari gitu tabrak lari gitu. Alasannya tadi utangnya itu katanya anaknya sakit, ngomongin cepat-cepat ke dokter gitu tadi. Tadi kelihatannya sempat melawan petugas tadi gimana ceritanya? Sempat melawan, gak mau aja. Kanit penegak hukum Satlantas Polres Meketan, Ibtu Agus Suparno membenarkan kejadian tersebut. Mobil terlibat singgolan dengan pemotor di Simpang 3, Jalan Bangka dan Sumatera, Kota Meketan. Namun polisi membantah pria berinisial SU warga Madiun itu adalah anggota polisi melainkan warga biasa. Benar bahwa tadi anggota kita dari Turjawali mengamankan satu kendaraan. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan di kantor kami bahwasannya kendaraan tersebut tidak tabrak lari. Melainkan kendaraan tersebut saling singgolan dengan sepeda motor dan sudah sepakat di jalan. Namun demikian si pihak pengemudi mobil tadi sudah izin kepada pihak sepeda motor untuk mengantar anaknya dulu ke sekolah. Namun demikian karena kurangnya informasi di lapangan atau di TKP sehingga ada telpon masuk di pos bahwa menyatakan itu laporan tabrak lari. Tapi setelah ditamankan ternyata bukan tabrak lari. Tapi para pihaknya ingin menuju ke Pores, yang satu ingin mengantarkan ke anaknya dulu, yang satu berangkat ke Pores.